8 orang pelaku pencurian sepeda motor di Bekasi diamankan polisi Senin sore. Satu diantaranya tewas ditembak polisi karena melawan saat akan diamankan. Para pelaku merampas kendaraan korban yang sedang digunakan, bahkan pelaku sempat menakuti sasarannya dengan menggunakan senjata api. Selain itu, polisi juga berhasil mengamankan senjumlah barang bukti. Diantaranya 1 puncak senjata api rakitan beserta 7 butir amunisi, 2 kunci letter T, dan 3 kendaraan roda 2. Untuk pelaku, ada satu yang kita ambil tindakan tegas karena berusaha untuk melawan tugas, dan dua orang lagi berusaha untuk melahirkan diri sehingga kita lakukan langkah-langkah untuk menungkukan, dan yang satu saat ini sudah diambil dari rumah sakit. Keramat saat itu dilangkapkan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam pasal 365 KUHP tentang kekerasan disertai pencurian dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Kini kasusnya ditangani Polres Metro Bekasi. Hari Ridwan melaporkan di internet.